Bukan Dukun Cerita pendek karya saya sendiri dibacakan oleh saya sendiri Kalau kamu mau pergi silahkan, tapi aku menghargai orang yang berpamitan Aku Rin dengan jelas mengucap kalimat itu Aku juga lihat Edo temanku Meneguh kopi hangatnya setelah mendengar kalimat itu Jika ada yang bilang laki-laki dan perempuan gak bisa berteman tanpa ada rasa baper Bawa orangnya ke depanku, sekarang Karena aku Rin Tau dengan pasti 15 tahun aku dan Edo berteman Bisa kok kami berteman selama itu? Tanpa pernah terucap kata keramat bernama Cinta September 2005 pertama kali kami bertemu Edo masih hitam, kurus, kayak anak kurang gizi Tapi tinggi Berdiri tepat sejengkal di sebelahku yang pendek Tinggiku gak lebih dari seketek Edo Iya, beneran cuma seketek Sini aku kasih buktinya Edo Fernando Panggil senior di SMP Negeri Nusa Bangsa Jakarta Yang sedang mengabsen nama-nama siswa baru angkatan 2005 Edo mengangkat tangannya Dan berkata Hadir Dengan suara rendahnya Di saat yang sama Aku menengok ke arah Edo Wajah bulatku tepat di depan keteknya Edo Itulah buktinya Iya Aku pendek Cuma seketek Gak mau berlama-lama menatap ketek Edo Meski berlapis ragam putih Aku mengangkat kepala melihat ke arah wajahnya Edo Yang serius menatap depan Aku kesel Dalam hati ngomong Apaan sih nih anak Gak tau diri banget Ngapa juga dia berdiri di barisan depan Padahal dia kan tinggi kayak tirang listrik gitu Ngajak ribut emang Tiba-tiba Edo menunduk melihat ke arahku Aku kaget Berasa dipergoki lagi ngajakin dia Gak tau mau ngapain Aku cuma nyengir Hehehe Tos Edo mengangkat kelapak tangannya bingung Aku menepuk telapak tangan Edo Tos Salam kenal Buru-buru aku kembali fokus menghadap depan Bersambung